Francis Stewart atau biasa juga dikenal sebagai Frankie lahir pada tahun 1814 atau 1815 dari pasangan yang sangat miskin bernama Isaiah Stewart dan Barbara Howard Stewart. Karena kemiskinan yang parah, Frankie buta huruf dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Dia tidak memiliki pengetahuan apapun tentang hukum dan bagaimana hukum itu dilaksanakan di Amerika. Ketika Frankie berusia 6 tahun, kedua orang tuanya pindah ke pegunungan Burk County, North Carolina dan menetap di kota Kona. Frankie digambarkan sebagai wanita kecil yang berkasa. Dia memiliki kulit dan mata yang cerah sehingga dianggap sangat cantik dan memiliki persona yang berbeda dengan wanita lain. Salah satu kealian Frankie adalah dapat mengolah dan memintal 3 meter kapasnya sehari di atas roda besar. Di sisi lain namun masih di gunung yang sama, Charlie Selver dan keluarganya telah menetap selama 20 tahun. Charlie Selver adalah anak tunggal dari Jacob dan Elizabeth Wilson Selver. Jacob Selver adalah seorang pengkotbah gunung yang terkenal. Dia buta huruf tapi sangat dihormati di lembah sungai Toh tempat dia berkotbah. Sebelum berkotbah, seseorang akan membacakan kitab suci kepadanya dan Jacob Selver akan menghafalnya. Ibu Charlie, Elizabeth, meninggal saat melahirkannya. Ayahnya, Jacob, menikah lagi dan Charlie memiliki banyak saudara tiri. Salah satu saudara tiri Charlie yang bernama Alfred, menggambarkan Charlie sebagai pria yang kuat, sehat, tampan, dan menyenangkan. Charlie berhasil memiliki banyak teman bahkan semua orang yang mengenalnya menyukainya. Charlie menjadi favorit di setiap pesta karena dia dapat berbicara, tertawa, dan memainkan alat musik dengan baik. Charlie sangat mirip dengan ayahnya, Jacob, dengan postur tubuhnya yang sangat kuat dengan tinggi enam kaki, rambut hitam, mata hitam, dan kulit cerah. Charlie dan Frankie bertemu dan segera menikah di usia mereka yang masih remaja. Ketika mereka menikah, Charlie berusia 17 tahun dan Frankie berusia 14 tahun. Awalnya, pasangan itu tampak sebagai pasangan yang serasi. Pada tanggal 3 November tahun 1830, putri pertama mereka yang diberi nama Nancy lahir. Mereka tinggal di rumah kayu kecil di tanah pemberian Jacob Selver. Charlie dan Frankie Selver tinggal di pegunungan Terjal dan jarang bermukim di bagian barat Carolina Utara, dekat tempat yang dikenal sebagai pemukiman Tolly. Rumah kakek nenek Charlie, rumah George, dan Nancy Selver berjarak kurang dari satu mil jauhnya dari pemukiman Tolly. Hanya beberapa rumah yang berada di hutan lebat berkonti. Kurang dari seperempat mil sebelah timur sungai Northo dan lebih dari setengah mil sebelah selatan Kona saat ini. Lembah sungai Tolly di Carolina Utara memiliki luas lebih dari 300 mil persegi yang merupakan tempat di mana penduduk asli dan parkir Carolina pernah tinggal. Ada pula yang berpendapat bahwa sungai tersebut seharusnya diberi nama Sungai Derek karena arusnya yang deras. Sungai tersebut memiliki aliran yang kuat karena medan pegunungan yang terjal. Saat ini, pemukiman Tolly telah menghilang dan telah menjadi kota hantu. Menurut banyak orang yang mengenalnya, Charlie adalah pecinta minuman keras. Ketika Charlie mabuk, ia sering berubah menjadi suami pemarah. Bahkan dikatakan Charlie akan memukul Frankie. Pada Natal tahun 1831, Charlie dikabarkan hilang ketika sedang berburu. Dengan menggendong anaknya, Frankie bertanya kepada mertuanya. Namun tidak ada yang tahu kemana Charlie pergi. Frankie takut Charlie tenggelam saat mencoba menyeberangi sungai tol yang sedingin es. Saat Frankie sedang menghangatkan diri di dekat perapian, beberapa anggota keluarga melawan hawa dingin dan keluar serta mencari Charlie, tetapi tidak membawakan hasil. Temannya, George Young, yang seharusnya ikut berburu bersama Charlie, mengatakan dia sudah berminggu-minggu tidak bertemu Charlie. Tampaknya, orang tua Charlie tidak begitu percaya bahwa Frankie mengatakan yang sebenarnya tentang hilangnya putra mereka. Kebetulan ada seorang penyihir lelaki tua yang tinggal di wilayah tersebut. Keluarga Selver kemudian membayarnya untuk membantu menemukan Charlie. Pria penyihir tua itu menggulung tulangnya dan melihat ke dalam bola kacanya. Ia kemudian mengatakan bahwa Charlie Selver masih berada di rumahnya sendiri. Ini sangat membingungkan banyak orang, tetapi seorang pemburu dan penjebak lokal bernama Jack Collis mengambil inisiatif untuk memeriksa rumah Charlie. Saat Collis tiba, tidak ada seorang pun di sana. Dia mencari ke seluruh ruangan dan saat dia mengaduk-ngaduk abu di perapian, dia terkejut menemukan gigi dan tulang manusia di antara tumpukan abu. Kebetulan, Frankie muncul di pintu kabin dan bertanya dengan suara yang sangat keras, apa yang dia lakukan di rumahnya. Collis tidak mengucapkan apapun. Dia memasukkan gigi dan tulang itu ke dalam sakunya dan bergegas keluar pintu untuk memanggil polisi. Butuh beberapa saat bagi polisi untuk datang. Ketika polisi datang, orang pertama yang dicurigai polisi adalah Frankie, istri Charlie. Suatu hari di awal Januari tahun 1832, polisi menggeledah rumahnya ketika Frankie sedang keluar. Mereka berhasil menemukan petunjuk berupa percikan darah dan pecahan tulang. Selanjutnya, sebagian tubuh Charlie ditemukan di bawah lantai dan di luar sekitar rumah di lokasi yang berbeda. Potongan-potongan Charlie ini kemudian segera dimakamkan di pemakaman terdekat di Kona. Karena semakin banyak potongan yang ditemukan, potongan-potongan itu juga dimakamkan, hingga terdapat tiga makam berbeda dengan tiga batu tua menandainya. Sebuah batu modern dengan nama, tanggal lahir dan tanggal kematiannya ditempatkan di sebelah batu-batu tua. Dengan semua bukti yang ditemukan di dalam dan sekitar rumah, Frankie, ibunya Barbara Stewart, dan saudara laki-lakinya, Blackstone Stewart, ditangkap. Delapan hari kemudian, ibu dan saudara laki-lakinya dibebaskan karena mereka terbukti tidak terlibat. Namun Frankie tetap berada di balik jeruji besi di Mergantan. Keluarga Selvar adalah keluarga yang kaya, sedangkan keluarga Stewart adalah keluarga yang miskin. Keluarga Selvar berasumsi jika keluarga Frankie terlibat dalam aksi kejahatan tersebut sebagai bagian dari rencana untuk mencuri tanah yang diberikan Jacob Selvar kepada putranya, Charlie, sebagai hadiah pernikahan. Saudara laki-laki Charlie, Alfred, menceritakan kisah yang menimpa saudara laki-lakinya seolah-olah dia pernah berada di sana. Ia menggambarkan bagaimana Frankie mencoba memotong kepala Charlie saat dia tidur, sedangkan yang lain menuduh ayah Frankie, Isaiah, membantunya untuk menghabisi suaminya. Pengadilan atas kasus Frankie dimulai pada tanggal 29 Maret tahun 1832 dan hanya berlangsung selama dua hari. Beberapa rincian tragedi tersebut belum diselesaikan hingga hari ini. Selama persidangan, Jackson mengklaim Frankie adalah istri yang cemburu dan ingin membalas dendam perilaku suaminya. Undang-undang di Carolina Utara pada saat itu tidak mengizinkan terdakwa untuk memberikan kesaksian sehingga Frankie Selvar tidak dapat menceritakan kisahnya secara langsung kepada juri. Ia menyewa seorang pengacara untuk mewakilinya berbicara. Selain itu, seorang laki-laki dapat secara sah memukul istrinya untuk memberikan pelajaran sehingga pelajaran terhadap istri bukanlah hal yang jarang terjadi. Karena bukti yang bersifat tidak langsung, juri menemui jalan buntu selama beberapa waktu sebelum mereka meminta untuk mendengarkan kembali beberapa kesaksian. Pada akhirnya, mereka memutuskan Frankie bersalah dan menjatuhkan hukuman gantung padanya. Mahkamah Agung Negara menguatkan putusan banding dan tanggal eksekusi ditetapkan pada 28 Juni tahun 1833. Pada saat ketika Frankie Selvar menunggu tanggal eksekusinya, dia akhirnya mengambil kesempatan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi versinya sendiri. Dia tidak bisa membaca atau menulis, tapi dia mendiktikkan surat kepada pengacaranya meminta gerasi dari Gubernur Malpho Stokes. Frankie menjelaskan bahwa Charlie pulang dalam keadaan mabuk pada malam hari itu. Charlie bertangkar hebat dengan Frankie hingga membuat Nancy, bayinya yang masih berumur satu tahun, menangis. Charlie yang geram dengan bayi yang menangis serta istri yang terus mengeluh, segera mengambil senjata api dan mengancam mereka jika tidak tenang. Pada saat yang sama, Frankie mengambil kapak di dekatnya dan memukul Charlie untuk membela diri. Kemudian, Frankie mulai memotong tubuh Charlie dan membakar bagian-bagiannya di perapian. Tindakan Frankie menghabisi Charlie mungkin merupakan refleks dari rasa ketakutannya. Kisahnya tersebar dan seiring berjalannya waktu, opini publik terhadap Frankie mulai melunak. Banyak petisi untuk memaafkannya atau meringankan hukumannya dikirimkan ke Gubernur dan tujuh anggota juri telah menandatanganinya. Gubernur Stokes bersikeras bahwa dia hanya bisa memaafkannya jika kedua belas juri setuju. Sedangkan Gubernur baru, David Swen, bersimpati terhadap Frankie, namun dia juga menolak untuk memaafkan wanita muda tersebut. Banyak orang yakin, meskipun saat itu Charlie sedang marah, ia tidak akan tega menghabisi istrinya sendiri. Keluarga Tolly, Howell, dan Willis mengatakan jika Frankie kadang-kadang dibukuli oleh Charlie saat dia mabuk. Para tetangga ini percaya bahwa Charlie kembali ke rumah tepat sebelum Natal tahun 1831 dalam keadaan mabuk. Dia kemudian berbaring di lantai dekat perapian untuk menghangatkan diri hingga tertidur. Frankie yang kerap dianyaya merasa tidak tahan lagi dengan sikap suaminya. Hal ini mendorong tindakan Frankie memukul kepala Charlie dengan kapak. Frankie kemudian memotong-motong tubuh Charlie dan mulai membakar bagian-bagiannya di perapian. Dia terus memasukkan banyak kayu ke dalam perapian untuk menciptakan panas yang sangat besar guna mempercepat prosesnya. Daniel dan Jen Tolly bersama Francis dan Dirkus Tolly tinggal di sepanjang punggung bukit sekitar 200 meter dari rumah Frankie dan Charlie Silver. Dengan tanah dan pepohonan yang tidak rata dan miring, keluarga Tolly tidak dapat melihat rumah Charlie Silver, namun dapat melihat asap yang melayang di atas rumah Charlie Silver. Pada hari-hari sebelum Natal tahun 1831, keluarga Tolly melihat asap dalam jumlah yang tidak biasa melayang di atas pepohonan yang datang dari arah rumah Frankie dan Charlie Silver. Tampaknya, Frankie menggunakan lebih banyak kayu bakar daripada biasanya, tetapi mereka tidak memikirkan apapun sampai mereka mengetahui tragedi yang menimpa Charlie. Karena tidak berhasil mendapat keringanan hukuman dengan cara apapun, dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan Frankie, keluarganya membantu Frankie melarikan diri dari penjara pada tanggal 18 Mei tahun 1833. Kemungkinan, mereka juga meminta bantuan sipir penjara yang bersimpati. Frankie kemudian memotong pendek rambutnya dan menyamar sebagai laki-laki. Ayah Frankie dan pamannya mencoba membawa Frankie ke Tennessee, tetapi polisi berhasil menangkap mereka seminggu kemudian, tepat saat mereka menuju perbatasan negara bagian. Pada hari eksekusi, beberapa keluarga Tolly dan tetangga lainnya pergi ke tempat hukuman gantung. Frankie membawa sepotong roti jagung di tangannya saat dia meninggalkan penjara. Ia berjalan menaiki perancah dengan mengenakan gaun putih yang diberikan kepadanya oleh beberapa wanita kaya di daerah itu yang percaya bahwa dia tidak bersalah. Ketika Frankie berjalan untuk digantung, dia menyerahkan sepotong roti jagung kepada nenek Tolly yang bernama Darkest Emmeline Bennet Tolly. Keluarga Tolly menyimpan sepotong roti jagung itu selama hampir 100 tahun, sampai roti itu terbakar dalam api di rumahnya. Tepat sebelum Frankie digantung, dia diberi waktu untuk berbicara. Alfred Selva, saudara tiri Charlie, mengatakan bertahun-tahun kemudian bahwa Frankie diharapkan akan membuat pengakuan publik sebelum eksekusi. Namun ayahnya, Isaiah Stewart, meneriakan kata-kata, Matilah kamu Frankie dari kerumunan. Sejarah mengatakan jika saat itu Frankie memberitahu Sheriff bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi Frankie lebih suka menyanyikannya. Dikatakan bahwa Frankie telah menulis puisi saat berada di penjara berjudul pengakuan Frankie Selva, dan dia menyanyikannya sebelum digantung. Beberapa ayatnya berbunyi, pada suatu malam yang kelam dan suram. Aku letakkan tubuhnya tak terlihat untuk melihat jiwa dan bagian tubuhnya. Sungguh menakutkan hatiku, pikiran jemburu yang mula-mula menimbulkan perselisihan, agar aku mencabut nyawa suamiku. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kuhabiskan waktuku, memikirkan bagaimana caranya melakukan kejahatan ini. Tapi, wahai hakim yang mengerikan itu, aku takut. Haruskah aku mendengar hukuman yang mengerikan itu? Pergilah, kamu terkutuk ke neraka, dan tinggal di sana selamanya. Selamat tinggal orang-orang baik, sekarang kalian semua lihat apa yang diakibatkan oleh perbuatan buruku. Mati karena rasa malu dan aib di hadapan dunia umat manusia. Franky menarik jubah hitam menutupi wajahnya dan dengan satu sentakan cepat, ia meninggal dunia. Pada saat itu, diperkirakan 10.000 orang berdesakan di belakang gedung pengadilan Burke County di Mergantan untuk melihat Franky digantung. Franky dianggap sebagai wanita kulit putih pertama yang dieksekusi di North Carolina. Menurut beberapa pihak berwenang, Franky Selver adalah korban dari nasihat hukum yang buruk dan seharusnya dibebaskan. Berjus Gator, panitera pengadilan mengatakan bahwa ada bukti kuat tentang kecanduan alkohol dan pelecehan yang dilakukan Charlie dan jika Franky mengakui kejahatan tersebut dan membela diri, maka kemungkinan besar dia akan dibebaskan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.